Sintai mempanggil Egi Maulana Fikri dan Witan Sulaman Jelang Laga Timas Indonesia. Sintai mempanggil Egi Maulana Fikri dan Witan Sulaman Jelang Laga Timas Indonesia versus Curacao. Kedua pemain dari Liga Slovakia tersebut akan tampil di FIFA Macedai 2022. Tim Garuda akan menghadapi Curacao dalam dua kali kesempatan pada ajang ini. Yang pertama diselenggarakan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA pada tanggal 24 September 2022, Bandung. Tiga hari kemudian pertandingan digelar di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor. Siring dengan pemanggilan ini Egi Maulana Fikri pun mendapatkan izin dari klubnya di Slovakia FC Fion Selatemu Ravke. Mereka mengonfirmasi bahwa pemain berusia 22 tahun akan ikut membela Timas Indonesia pada jeda internasional kali ini. Witan Sulaman juga mendapatkan panggilan dari Timas Indonesia untuk FIFA Macedai September 2022. Dia juga bermain di Liga Slovakia untuk AS Trencin. Sama halnya seperti Egi Maulana Fikri, Witan Sulaman pun mendapatkan izin untuk membela negaranya. Hal itu dikonfirmasi oleh AS Trencin dalam pengumuman di Instagram. Witan Sulaman dan Egi Maulana Fikri bergabung ke Timas Indonesia setelah saling tarung di lapangan pada ajang Liga Slovakia 2, 2022 hingga 2023. Pasalnya, AS Trencin baru saja menghadapi FC Fion Selatemu Ravke pada Sabtu 3 September 2022. Pertandingan itu berakhir dengan skor 1 hingga 0 untuk kemenangan FC Fion Selatemu Ravke. Sayangnya, Egi Maulana Fikri sama sekali tidak dimainkan dalam laga tersebut, namun Witan Sulaman bermain sebagai starter. Terima kasih telah menonton!